Abdul Hamid kembali dipercaya masyarakat memimpin Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Abdul Hamid memastikan siap menjalankan program kerjanya. Pada pemilihan Kepala Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu 27 Juli 2022, Abdul Hamid meraih suara tertinggi. Pas capil kades, Abdul Hamid bersiap menjalankan seluruh program kerjanya. Ia juga berjanji akan memajukan Desa Sungai Ringin. Tak hanya konsentrasi pada visi misinya, Abdul Hamid juga berjanji akan mengakomodir visi misi dan program kerja cakades lainnya yang akan disesuaikan dengan program kerjanya dan kemampuan keuangan desa. Yang jelas untuk berdepanlah, sesuai apa yang saya telah bicarakan kemarin, waktu saat dikirimasi oleh Kepala Desa, kita tetap melanjutkan program-program yang tergendala waktu saat peringkat utama. Dan akan kita lanjutkan semua pembangunan secara fisik, SDM, maupun dari sisi kesehatan lain selanjutnya. Itu tetap kita akan lanjutkan. Dan apapun bentuknya, menyakut masalah program-program berdepannya, tetap akan kita mengakomodir calon-calon yang belum, apa namanya, terbunyi. Akan kita akomodir visi dan misinya dan kita satukan dengan visi dan misi kita. Selain desa Sungai Ringin, 18 desa lainnya di Kabupaten Sekadau juga melaksanakan Pilkades pada 27 Juli 2022 lalu. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV, Abdus Syukri, mewartakan.